Terima kasih telah menonton Konsumsi belanja menarik memang mereka ingin bergeser seperti struktur ekonomi Indonesia Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan struktur ekonomi mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga Lantas seperti apa besarnya belanja masyarakat menopang kokohnya ekonomi sebuah negara Ekonomi di negeri belanja saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini Kita lihat terlebih dahulu dari data ini adalah data yang kita himpun Data dari BPS yang baru saja rilis kita lihat untuk perbandingan antara 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua tahun 2016 Kita lihat posturnya ini menarik Saya ke konsumsi rumah tangga Anda lihat rajinnya saya Anda kita semua berbelanja Baju setiap ada diskon nggak bisa nggak mampir itu ternyata menjadi salah satu juga hikmah buat ekonomi nasional Meski beberapa ekonomi mengkhawatirkan beberapa waktu yang lalu hati-hati loh konsumsi rumah tangga itu memang sangat sensitif Begitu daya beli terpukul maka angka ini akan langsung mempengaruhi Begitu angka ini dipengaruhi maka akan mempengaruhi ekonomi Indonesia secara keseluruhan Kita lihat bersama pada kuartal pertama konsumsi rumah tangga Sederhananya rajinnya masyarakat berbelanja menopang 57,04% Kemudian mengalami penurunan menjadi 55,23% pada kuartal kedua Artinya apa? Ini menjadi bukti bahwa perlambatan ekonomi sudah tercermin Apa yang harus dilakukan kalau seseorang melihat data ini maka harus ada sebuah kuaspadaan Kuaspadaan, daya beli harus dijaga karena ini menjadi sebuah refleksi Pemerintah rajin sekali mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi Tapi saya belum melihat sesuatu yang sangat spesifik untuk mempertahankan daya beli Mungkin terlalu percaya diri bahwa masyarakat Indonesia pasti akan belanja Melambat ya melambat tapi yang namanya belanjai siapa yang bisa tahan gitu Lalu kita lihat selanjutnya setelah konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan Ini adalah perbandingannya Lalu kita bergeser ke selanjutnya Yang diarsir warna hijau kita lihat adalah pembentukan modal tetap bruto Apa sih pembentukan modal tetap bruto? Pembentukan modal tetap bruto sederhana adalah belanja modal Belanja modal itu seperti apa? Anda yang rajin makan mie Anda tahu bahwa 100% gandum Indonesia itu adalah impor Belanja modal untuk menjadi bahan baku mengolah mie yang Anda konsumsi Roti yang setiap pagi Anda makan Itu dibutuhkan belanja Dibutuhkan uang yang keluar Uang yang keluar untuk modal untuk bahan baku tersebutlah yang menjadi perhitungan kita Kita lihat 33% pada kuartal pertama turun menjadi 32,45% pada kuartal kedua Apa ini mengindikasikan apa? Sederhananya produsen berhati-hati ketika berproduksi Kenapa? Data ini, data belanja Masa orang produksi tidak ada yang beli? Rugi dong Jadi mereka tahan dulu untuk produksi Dan efeknya apa? Data ini Data belanja modal mengalami penurunan Lalu selanjutnya kita lihat saya kearsir yang berwarna biru 6,81% naik menjadi 9,44% Begitu saya menerima data ini dari BPS Begitu rilis di website Kemudian juga rekan CNN memberikan hard copy-nya Saya penasaran dengan ini kok naiknya gede banget 6,8% menjadi 9,44% Ternyata itu adalah konsumsi pemerintah Sudah jalan ini perintah presiden untuk segera jalan itu proyek-proyek infrastruktur Kita lihat dan kemudian beberapa konsumsi pemerintah disalurkan sudah jalan Konsumsi pemerintah ataupun government spending Bahasa kerennya kita lihat dari 6,81% naik menjadi 9,44% pada kuartal kedua Anda saat ini mungkin tinggal Jakarta masih melewati kemacetan untuk membangunan infrastruktur Ya itu adalah salah satu dampak yang langsung kita rasakan dari angka ini 9,44% peningkatannya Lalu pada warna kuning kita lihat itu adalah lain-lain Beberapa hal lain yang menjadi salah satu bagian dari struktur ekonomi nasional Dari 3% turun sedikit menjadi 2,88% Lalu kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui masih terkait belanja Ini adalah negara yang paling gemar berbelanja Saya pilih ada yang paling rajin berbelanja tapi ada juga yang malas berbelanja Kita kadang mikir ya kok ada sih orang malas belanja Kalau saya sih punya uang ya belanjain lah ngapain disimpan Ternyata pola pikir seperti itu setiap kultur masing-masing negara tidak sama Kita lihat yang paling rajin belanja 3 besarnya Indonesia loh ada berada pada posisi ketiga Nih Indonesia dengan 119 indeks kepercayaan konsumennya Ketika konsumen percaya sederhananya berarti dia belanja Posisi ketiga adalah Indonesia dengan indeks 119 Mengalami sedikit penurunan tapi kita masih masuk 3 besar Lalu pada posisi kedua adalah India Dengan 128 indeksnya lebih baik lagi lebih tinggi Kemudian kita lihat pada posisi pertama adalah Filipina Nah tiga-tiganya ini negara Asia emerging markets Itulah kenapa mungkin kemudian Tiongkok berpikir ya Kok ini negara-negara emerging markets bisa tumbuh ya di tengah gejolak ekonomi ternyata konsumsi Meskipun kita juga harus berhati-hati Konsumsi itu semu katanya Sebagai penopang yang semu untuk pertumbuhan ekonomi nasional Tapi ya gak apa-apa buktinya beberapa hal kita Asal kita bisa jaga daya beli maka it's fine Selanjutnya kita lihat ada yang malas belanja Oke sebelum saya ke malas belanja Saya ke Amerika Serikat sendiri Negara dengan ekonomi terbesar di dunia juga mencatatkan Angka yang tidak jauh berbeda berada pada posisi keempat Setelah Indonesia loh Setelah Indonesia masyarakat Indonesia rajin belanja Lalu diikuti oleh Amerika Serikat Kita tahu beberapa perusahaan-perusahaan Walmart, Amazon, baik online maupun tidak Semuanya adalah memanfaatkan hobi belanja masyarakat Lalu ada negara, industri Ternyata masyarakatnya malas belanja Kita lihat Jepang, indeksnya 69 Hanya separuh atau bahkan less Kurang dari separuh Indonesia 69 indeks kepercayaannya Lalu Korea Selatan posisi 63 Dengan 45 saja Korea Selatan berada pada posisi 63 Paling malas belanja Herannya padahal Anda produk Anda juga beli produk Samsung LG Anda atau mobil-mobil Kia Anda beli Itu berasal dari negara ini Tapi dia kasih ke negara-negara yang hobi belanja Ke Indonesia Begitulah ekonomi bertransaksi di pasar Siapa yang mereka ini lah negara-negara industri loh Ini ekonomi terbesar keempat di dunia Produksi semua dari sana Produk-produk games dan lain sebagainya Tapi masyarakatnya malas belanja Jepang misalnya Lebih rajin investasi Kalau ada uang mereka pelit keluarin belanja Mereka lebih pilih investasi Ternyata tidak selamanya baik ya Kalau rajin berinvestasi Karena masyarakatnya Jepang itu pemerintahnya Si Shinzo Abe Hanya minta 2% saja inflasi Tidak bisa loh sampai saat ini Karena masyarakatnya malas belanja Jadi ini adalah menggambarkan Bahwa kultur Behavior Ataupun juga sifat masing-masing Konsumen di masing-masing negara Itu berbeda Tergantung pemerintah bisa mengelolanya Seapik apa Hingga masih menjadi indikator Ataupun juga penopang ekonomi Dalam negeri masing-masing Lalu kita lihat Ini adalah persepsi konsumen online Indonesia Terhadap resesi Ini menunjukkan Yang menarik dari temuan Nielsen Saya lupa menyebutkan tadi Nielsen menyebutkan Bahwa data yang mereka proler pada kuartal kedua Salah satu yang menopang Indonesia Masih rajin berbelanja adalah Belanja online Dan ada tiga Ada tiga sebenarnya indikator Yang pertama Masyarakat online Ataupun juga para orang Yang suka berbelanja online Itu percaya diri dengan prospek Pencipaan tenaga kerja Selama 12 bulan ke depan Lalu selanjutnya Yang kedua adalah ini Mereka percaya Bahwa Indonesia bisa tahan Menghadapi resesi Ini kabar positif sesungguhnya Untuk pemerintah Ini bisa dikelola terus Kita lihat pada kuartal keempat 69 Kita lihat kekhawatirannya Kemudian mengalami penurunan 58 Kemudian 51 Kekhawatirannya Trendnya terus mengalami penurunan Artinya tidak begitu khawatir lagi Masyarakat Indonesia Pedalah Bahwa resesi kita akan bisa Mampu bertahan Lalu selanjutnya Saya ke slide Ini Kita lihat Dengan penetrasi internet Asia Pasifik Indonesia Berada pada posisi ke-13 Masih sangat jauh Hanya 31% saja Sangat jauh Tiga kali lipat Ataupun hanya sepertiganya Dibandingkan Selandia Baru Yang ada pada posisi 1 Dengan 94% Jepang pada posisi ke-4 Dengan 91% Dan Korea Selatan pada posisi ke-3 Dengan 92% Australia pada posisi ke-2 Dengan 93% Tapi dengan penetrasi 31% saja 31% saja Belanja online itu menopang total Hobinya masyarakat Indonesia Berbelanja Jadi intinya sesuatu yang Struktur ekonomi masing-masing negara Itu memang berbeda-beda Setiap titik Setiap kultur Setiap behavior Ya itu tadi Tergantung pemerintahnya Bagaimana bisa mengelola Kelebihan-kelebihan tersebut Agar menjadi salah satu Penopang ekonomi nasional Sehingga ekonomi bisa tumbuh Bisa berputar Dan Tidak ada salahnya Apabila Hobi berbelanja Namun bisa Mengelola Seoptimal Mungkin